Hai mana ibu-ibu hasilnya mana hasilnya coba jangan lupa bikin lagi bikin-bikin aja cepet ya Udah jadi Mama Queen mau dong 1,2,3,4,5,6 yuk jangan lupa di post di grup sama ibunya ya yang bikin ya aku nggak ditepungin kalau yang punya orang tua masih umur sudah umur 60-70 itu jangan dikasih tepung kasihnya kayak tadi aja udah selesai dikukus udah bisa dimakan atau enggak punya anak kecil jadi nggak usah pakai proses goreng begitu banget ya itu aja juga udah matang iya itu lebih bagus nanti boleh makan pakai nasi atau digadoin gitu kan sambil nonton TV mantep gadoenya naget ibu-ibu kandungan proteinnya udah banyak karena kan memang ayamnya banyak ya tadi kan oh iya 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 tadi itu tepung yang buat itu yang buat olesan tepung terigunya dikasih bumbu nggak enggak langsung dikasih air aja oh air aja iya 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 nanti kalau dikasih bumbu keblengeran Bu terlalu enak mana jadi nggak enak jadi enak siap 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 iya keblengeran iya belenger ya bahasanya apa Bu terimaaf Bu terimaaf ini kental begini iya betul betul ya betul betul di temen-temennya ada yang mau beli nggak gitu bisa terima orderan langsung terus ibu kompe rasanya ini memang bener-bener asli ya kan nggak ada tambahan tepung pura-pura tepung palsunya nggak ada itu artinya bukan terasa ayam segala macem ada tau tepung pura-pura ada Bu ada ibu kalau misalnya kalau misalnya beli nugget yang pinggir jalan yang abang-abang itu kan mereka kadang suka bikin-bikin terus mereka kita nggak tau pabriknya dimana makanya dia kalau misalnya nuggetnya kita goreng dia akan jadi kempas tipis kayak kempas oh gitu kan nggak enak hati-hati Bu iya iya makasih Butri sekarang kembang mereka pake ayam boong-boongan ya Bu iya biar dia tepungnya tepung palsu namanya supaya murah juga tuh yang bisa jadi diganti sama ini juga ya Bu ya sama tempe, tahu bisa nah iya betul iya betul nanti Mbak Tri mau sharing tentang pembuatan maget tahu juga ya Mbak maget tahu paling kalau ada yang mau praktek boleh cuma saya nggak praktekin ya paling nanti saya kasih gimana Mbak Mega oke tapi sama kan karena ada campurannya yang agak beda kalau untuk maget tahu itu oke boleh ibu nggak pake ayam ya Bu iya jadi nanti kalau misalnya ada yang vegetarian tapi bukannya vegan ya vegetarian ya kalau vegetarian biasanya dia masih makan telur tapi kalau kalau vegan kan dia nggak makan telur sama sekali kan nah ibu bisa jual tuh kayak yang vegetarian itu yang sudah sama sekali nggak makan daging-dagingan segala macem tapi memang resepnya beda nanti saya share di grup aja ya di grup WhatsApp ya resepnya oke makasih Mbak Trey iya ibu udah pada dirapis jangan-jangan udah ada digoreng yang tahu bisa dicembilan saya bikinnya gede-gede kayak orangnya gede saya juga sukanya gede-gede Bu motongnya biar puas ya betul makan satu kenyang kurang tetap ini sebelum digoreng harus masuk freezer dulu nggak kalau sebelum digoreng masukin pulkas aja dulu 15 menit supaya dia nempel sempurna sih kumpanirnya ya oke sabar sabar 15 menit aja sabar gede-gede gede-gede kaya risol enak naga 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 saya gede-gede tuh gede-gede gede-gede naga saya bu ntar saya fotoin ya gede-gede itu tolong di foto begitu posisinya Mbak Mbak Lana nanti dipost di grup Pemanana sedang membawa nugget Ibu-ibu yang lain juga ya Ibu-ibu yang lain juga ya Oke Aku enggak ah, aku pengen dasar Ibu-ibu tunjukin nuggetnya Belum sih Oke Ayo ibu-ibu diangkat nuggetnya Ibu-ibu pintar lagi Mau buat nugget ayam Aku minta ya memegang fotonya Biar nanti di-share Gak kelihatan ya Yang gede-gede Jangan lapor ya gadis Kirimin dong Kirimin lagi Mama Lana kirim Tenan nanti di-order di dapur rumah pinta Siap Siap Jadi berapa potong itu Ibu-ibu nanti pada hitung ya Coba kosnya berapa Tadi beli ayam berapa Tadi beli ayam berapa Terus beli Susunya berapa Beli telur harganya berapa Nanti dihitung Jadi kita modalnya itu berapa Terus Ibu tinggal di Apa Tinggal di lihat tuh Jadi satu nugget itu Sebenarnya produksinya tuh Pas produksinya berapa Harganya Supaya bisa menentukan harga jual Tapi yang jelas tadi Saya jualin 400 gram Dalam keadaan sudah dipanir Seperti ini 35 ribu Tapi kalau dia kecil-kecil Kan dia akan jadi lebih banyak kan Jadi profitnya berapa Jadi bisa dikira-kira Itu memang yang kita jual Real food Makanan yang asli Yang gak ada tipu-tipu Itu aja Untungnya juga sudah banyak Yang mau pesan Bisa di Dapur sehatnya rumah pintar ya Nanti yang bikin Dikirim ke Batam Jauh banget Ibu yang dari Surabaya Dimana ya Karlin Mana nagetnya Mama Alana Ikutan bikin Nah Nagetnya mana Karlin Yuk Amirin Udah 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 Mama Wahyu Mana Managetnya Mama Wahyu Wih Mantap Di Sifri udah lama kita gak ketemu ya Iya nih Kangen nih I miss you Nanti ke rumah pintar lagi ya Nih Halo Hai Noel Jati-jati semua ya Wah ini semua pada lagi sibuk Ini Lagi sibuk Kasih Lagi Lagi pakai baju Lagi Kasih Baju Beti ntar malam nih Ibu-ibu Menunya Semua di meja Ada chicken nugget Makan malam Mama Inara Jadinya banyak juga ya Saya potongnya kecil-kecil Miss Mega Itu di piring Kayaknya banyak banget Iya Saya potongnya Sengaja Jangan lupa nanti pada dihitung tuh Modalnya berapa Bu Lili banyak banget nih Bikinnya Bu Lili Tadi yang bikin 2,5 kilo Siapa Mau dibagi-bagi Kasih ke Mbak Mega Kirimin ke Mbak Mega kali ya Niat gitu Niat gitu Bu Niat Langsung dipromo Langsung dipromo Di WhatsApp Kalau jadinya Yang berat Langsung Langsung iklanin Di grup Arisan Di grup RT RW Yang mau pesen chicken nugget Kalau ada pesenan Kalau ada pesenan menu bento Kayak misalnya nasi Terus Ada yang ulang tahun gitu kan Nasi sama Mie goreng Ada nuggetnya Kan nuggetnya bikin sendiri ya Sekarang Menu bento Oh iya ibu-ibu Dua minggu Dari sekarang Kita akan masuk Ke rumah pintar Menyapa sesi 2 Itu nanti Ada sharing Untuk membantu Lajarin Kaki naga ya Mbak Iya Boleh Jadi Dicatat tanggalnya Dua minggu Dari sekarang Ikutan lagi ya Dikin apa Mbak Kaki naga Kaki naga Kaki naga Kaki naga rasanya Diener Saya taunya kaki ayam Ceker Waduh Kaki ayam Selesai di-packing Tinggal masuk kulkas Gila Sudah pakai gelas aja Terima kasih Terima kasih. Anakku juga sukanya yang tanpa dipanir. Dia sukanya tanpa dipanir juga nih. Dimakan. Ada yang mau ditanyain lagi buah untuk proses pembuatan reget? Terima kasih Mbak Tri sharingnya. Sama-sama. Aku mau dijual langsung. Oh iya, tuh udah dipastik. Putri, kalau pelapisnya pakai telur itu enak atau gimana ya? Kalau misalnya buat sendiri? Kalau buat sendiri. Kalau buat sendiri, nanti kalau cuma telur aja sama tepung panir, nggak ada masalah juga sih bu. Cuma ini kan saya kan naget, memang tujuannya kan kita buat jual ya. Supaya jangan kebanyakan kos. Makanya jadi pakenya terigu. Oh, gitu. Kalau misalnya kita nggak makan terigu, bu, diganti tepung apa ya? Pakai tepung, ibu, kayak to. Buka, saya kolongan darah. Itu, nggak makan terigu. Oh, kolongan darah. Kalau misalnya nggak pakai terigu, tapi ibu boleh pakai ini nggak? Boleh pakai apa ya? Tadi kan saya pakai maizena. Ibu boleh pakai maizena nggak? Pati-pati gitu boleh. Boleh kalau diganti ini? Singkong? Singkong atau ini ya? Tepung ketang ya? Mokaf, bu. Oh, mokaf aja ya? Iya, mokaf aja. Mokaf ditambah apa, bu? Biasanya kalau mokaf dia agak lebih perak ya. Mungkin ibu bisa ditambah telurnya lagi, bu. Perbandingannya, bu? Itunya sama, penggantinya. Oh, ini yang buat pelapisnya, kan? Untuk pelapis sama bahannya itu, kan? Kalau bahannya kan tadi pakai tepung roti. Tepung roti itu memang dia udah diproses, tepung terigu yang sudah diproses ya. Jadi kalau misalnya ibu mau pakai mokaf, nggak apa-apa. Tapi dicampurin aja, ditambahin lagi telur satu, udah semuanya disamain akarannya. Kalau satu sama terigunya sama seperti perbandingannya mokaf gitu ya? Bukannya terigu. Kalau terigu cuma untuk pelapis, kan ya? Oh, maksudnya pengganti terigu sama air ya? Ini telur sama mokaf gitu. Iya, telur sama mokaf. Telurnya satu, mokafnya jumlahnya seperti terigu itu ya? Iya. Nanti airnya dikurangin, bu, setengah aja. Karena kan udah ada telurnya. Nah, itu kan ada nugget yang tepung tempura itu gimana itu, butri? Itu apa lapisannya? Tepung tempura? Kasih. Iya, kan ada nugget tepung tempura. Kan yang biasa di McD itu kan pakai itu. Sama, bu, itu tepung panir juga mereknya doang tepung tempura. Tapi kalau misalnya tempura yang asli, dia bukannya tepung roti, tepung panir. Dia tuh memang ada campuran khusus. Beda lagi nanti resepnya. Kalau tepung panir yang ini kan ibu langsung beli jadi. Iya kan? Iya, benar. Nah, terus ada tuh yang packing, yang merek apa gitu, ditulisnya di situ tepung tempura gitu ya, bu? Yang putih ya, warnanya ya? Iya, benar putih. Itu biasanya kalau misalnya nanti ibu masukin ke nugget, dia kasturnya akan beda. Masukkan itu. Jadi, kebetulan kan di kompleks saya banyak peminat yang pakai tempura gitu. Oh, ibu kalau misalnya mau, buat lapisan luarnya aja, jangan yang dalamnya. Iya, iya, lapisan luarnya. Gitu. Jadi, lapisan luarnya ini, yang dilapisan sininya, ibu pakai tepung tempura boleh. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk yang adonan dalamnya itu jangan. Oh, iya. Oke, makasih ya, Putri untuk ilmu-ilmu hari ini. Sama-sama. Makasih ya, Makasih Miss Mega, Miss Sylvie, Mbak Lia, Butri, makasih ya, sama-sama. Makasih Butri. Wah, ini bisa ditimbang ya. Makasih Butri, makasih Mbak Mega. Iya, sama-sama. Iya. Ini sudah mau. Ini saya punya. Nanti langsung di-post di grup. Di foto ya, bu. Waduh, itu kotak-kotak siap. Di foto seperti ini posisinya. Bener. Ini segini jadi seperempat. 250 gram. Ini saya bisa jual 25 ribu. Punya saya lebih kecil-kecil lagi. Gak apa-apa. Biar banyak, bu. Iya, betul. Bisa dibikin bentuk popcorn juga ya, bu. Ini punya saya, bu. Terima kasih yang mau nunggu ya, bu. Sama-sama. Tidak pun remake. Masuk freezer dulu, ntar balik goreng. Iya, dibukas aja, Bu. Jangan di freezer. Jangan di freezer. Di bawah aja. 15 menit aja. Sabar. Ini bisa langsung digoreng, Bu. Ditunggu dulu, Bu. Biar dia set. Sabar, sabar. Supaya dia nanti set dulu. Nanti kalau langsung digoreng, biasanya tepung vanirnya maur-mawur. Oh iya, lepas ya, lepas. Kalau sabar ya, Bu. Lagi. Makanya kalau lagi bikin nugget, bisa disambi yang lain sebenarnya, Bu. Putri, supaya tepung vanirnya gak aur-auran, waktu digoreng, gimana? Makanya ditaruh di kulkas dulu. Oke, oke. Nanti gak nyimak. Makasih ya. Semangat, Bu. Bu, Bu. Biar dingin. Sabar, 15 menit lagi, Bu. Udah bisa digoreng. Di kulkas dulu. Tidak, tidak bisa digoreng. Teman-teman, saya pamit. Bu Mega, Bu Cik. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Jangan lupa di foto. Entah saya foto ya. Ibu, ibu. Saya pamit ya, Bu. Terima kasih ilmunya. Ibu, ibu. Sampai ketemu sesi berikutnya. Sampai ketemu sesi berikutnya. Kepada pamit tadi. Udah gak betah. Kalau sabar, itu pengen makan. Terima kasih. Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Jangan lupa. Kenapa gak boleh ditanggung di freezer? Di foto ya. Ibu. Mantap. Kenapa gak boleh di freezer katanya, Bu? Kan mau digoreng nanti, kan? Oh. Kalau mau dimakannya satu minggu lagi, itu freezer, Bu. Oh, maksud saya biar. Oke, terima kasih. Mana tahan. Ini ntar langsung habis. Iya bener, Mei. Mana tahan. Ayo, Mbak Ika. Mbak Ika. Ya. Sombong amat. Bentang-bentang udah jadi banyak. Banyak dong. Tadi yang dua kilo setengah mana ya? Udah jualan dia, udah jualan. Loh kok gak kebaca, Kak? Soalnya Cio, Kak. Udah dibuka. Oh, ini kayaknya. Lagi ngepak dia, lagi ngepak. Senang banget ya. Abis ini aku cek WA-nya masing-masing. Aku cek WA masing-masing, udah ada promosinya ya. Yes. Udah siap terima orderan semua ibu-ibu ya. Cek banget tuh. Tuh, mana ya? Kalau itu, Kak, ini. Pas aja. Wilih udah jadi ya? Sudah jadi. Jadi dua kota. Waduh. Itu kalau kemasannya, udah kemasan jual. Bateri. Kayaknya itu. Berapa tuh, Bu? Coba, Bu. Ditimbang. Berapa, Bu? Banyaknya kayaknya. Tengah kilo kali ya. Waduh. Coba timbang dulu ya. Mau. Bapak. Cotinya. 816. 816. Berarti segini 400 gram. 400 gram. Ini 30 gram. 400 gram berarti satu tempat itu kurang lebih 35 ribu ya? Bisa balik modal, plus ada profit. Aduh, alhamdulillah. Semoga. Makasih, Mbak Tri. Makasih, nanti duit promo di WA. Jangan lupa setelah foto kembali ya. Nanti dibantu jual sama rumah pintar. Masih ada yang proses, Kak. Ya udah, terima kasih. Terima kasih teman. Mbak Miati. Mbak Miati udah pulang ya. Masih ada yang mau ditanya? Tanya apa ya? Butri, kalau kemasannya bagusnya apa ya? Aku pakai. Bagusnya. Oke, aku pakai yang namanya ya. Ini. Plastik biasa. Itu nanti nutupnya gimana? Aku pakai yang apa? Dilem. Dilem. Oke. Apa saja? Pakai vakum. Oh, pakai vakum. Aduh, vakumnya udah mahal, Butri. Pakumnya aja berapa? Ibu. Kalau caranya, caranya gampang. Ibu caranya, sekarang Ibu harus jual plastik yang biasa dulu. Pakai plastik kiloan. Ya. Dikumpulin uangnya, ditabung sedikit-sedikit buat beli fakum. Teru, minta. Teru, minta. Sudah baik, Bu. Iya, kalau Ibu sudah beli vakum, kan harga jualnya bisa tinggi. Kalau sekarang Ibu jangan jual Rp35.000 dulu. Ibu jual dulu Rp30.000 sambil promo-promo ke yang lain. Yang penting sedikit-sedikit, tapi yang beli blueduct. Perkenalan dulu ya, Pak Tri? Iya, iya. Amin. Tapi pas ada saat kemasannya udah cantik, dia udah vakum gitu, kan bagus kan? Kita pilih label, di stiker. Mbak Tri punya contoh yang beliin food-nya, Kak? Tidak. Ada di sini. Di foto, Mbak. Aku di sini, soalnya di rumah gak ada simpan produk. Oh, oke. Ada di tempat lain, di tempat produk. Oh, oke. Iya, 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 iya. Enak, mega, enak. Enak. Aku share nanti foto-nya ya. Aku share foto nanti yang sudah di tempat. Iya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh makan. Boleh, boleh bubar. Udah 15 menit belum. Udah. Goreng-goreng aja, gak apa-apa. Udah ada dulu, Pak. Coba, Bu, digoreng. Goreng, ya, Pak. Jangan lama-lama, masak kuning doang. Karena kan dalamnya udah matang. Jadi kita tinggal matangin tepung panirnya aja, kan. Sama tepung kerigunya tadi. Sebentar juga dia matang. Bu Lili, semangat ya, Bu. Ya, terima kasih, Mbak Mega. Ini udah selesai, ya? Udah. Untuk sesi hari ini udah selesai. Kita ketemu lagi di pendampingan lewat grup WA. Untuk Zoom-nya, nanti kita ada dua minggu lagi. Bikin kaki naga, ya, Ibu-Ibu. Kaki naga. Oh, kaki naga. Wah, asik tuh. Terus. Ini, ini, ini. Ini, ini. Punya aku gede-gede kembali. Asik. Sama. Mantap. Makan satu, biar kenyang. Nih, dikit naga kecil banget. Ken? Angkat, Bu. Angkat, Bu. Luas pengen, Lu, maupun naga kecil. Banyak banget. Angkat, Bu. Satu, Bu. Naga kecilnya, angkat satu. Gimana kecilnya? Gimana, nggak kecil, Bu. Sedang lah. Kayak yang naga kecil gitu, ya. Iya. Jadi banyak, jadi. Satu, dua, tiga, empat. Sudah. Duh, semangat. Sampai ketemu lagi. Sudah. Iya. Kaki naga-nya dari ayam juga, ya, Bu? Pakai kayam. Udah. Oh, iya. Ayam. Nanti resepnya. Oh, enak, nih. Nanti resepnya, ininya, bahan-bahannya nanti di-share di grup. Jadi jangan sampai live group, ya. Rugi, deh, pasti. Iya, nggak. Makasih, loh, Punika, Putri. Sama-sama, Bu. Ilmunya, ya. Sukses, ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai, ya, Bu. Dijual, aku, ya. Ya, mudah-mudahan, Ibu. Makasih, ya. Sampai ketemu next-nya, ya. Ya, selamat datang kembali lagi. Terima kasih banyak. Makasih, Butri. Sampai-sampai. Bye-bye. Bye. Makasih, Miss Mega. Mbak Lia. Bye. Selamat makan. Ya, makasih. Jadi, jadi tambah ini, apa namanya, ya. Tambah ini. Banyak. Jadi, 30. Mbak Sarah tuh udah jadi. Tambah ini. Itu, Mbak Sarah banyak banget. Ini. Tambah menu yang untuk dijual. Ya, betul. Tadi baru selesai, saya bikin pesanan. Langsung nyiapin ini. Terima kasih, Butri. Terima kasih, Mbak Mega. Mbak Lia. Aku pamit, ya. Terima kasih. Jangan lupa di foto, Mbak Sarang, fotonya. Makasih. Enak banget. Jangan lupa di foto begitu, ya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih terus. Tadi luar. Mbak Mega mau. Makasih, Bu. Nanti saya akan bikin sendiri. Siap. Enak banget rasanya. Mbak Mega, makasih ya. Mbak Putri, makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Daaah. Daaah. Oke, saya pamit. Udah jadi semua. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu dua minggu lagi, ya, Miss? Dua minggu lagi untuk pembuatan kaki naga. Untuk pendampingan pembuatan chicken nugget, nanti semuanya ada di grup WA. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Daaah. Semuanya. Daaah. Terima kasih, Putri. Akan diambil, ya, tapi ya. Terima kasih. Ada, tapi enggak, enggak semua, Mbak. Kita kayaknya mending di itu saja. Masih ada yang ditanyakan, Mbak. Untuk sesi ini masih ada yang belum jelas? Mama Kenny kayaknya lagi sibuk goreng ini. Menghilang dari layar kayaknya lagi di depan penggorengan. Oh, ada suami. Kalau rote itu biasanya kambis, sampai KMU, Mbak. Makanya aku dulu besok. Itu bumi hati, ya. Lagi banyak orderan, ya, Bu? Terima kasih, Putri. Terima kasih, Miss Mika, ya. Pamit dulu, ya. Ya, yaudah. Ada lagi yang belum selesai? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada di goreng, ya? Lagi pada goreng kali, ya? Iya. Wah, tuh lagi ngukus, tuh. Mbak Heri. Oh, baru ngukus. Kentang Mustafa, Mbak Mija. Wah! Kentang Mustafa tuh apa? Aku sebutnya kentang rawarek-warek. Jadi, satu gini gak cukup kayaknya. Iya. Kalau makan itu harus sampai habis. Gak panjang, ya. Bikin sendiri juga, Kak, Mbak. Pake nasi panas. Iya. Mbak Tri, bikin. Gak bikin ini. Oh, keren, keren, keren. Kayaknya aku memang harus belajar banyak nih resep-resep. Boleh, boleh. Boleh dijadwalkan. Dijadwalkan, iya. Ini, kemana semua nih orangnya, ya? Kabur. Iya. Mama Kenny, Mbak Heri Kristiowati. Mungkin itu apa? Suaranya boleh dibuka, audionya? Di-unmute? Suaranya gak terdengar? Iya, dari tadi gak ada suaranya, ya. Iya. Gak ada dengeran dari tadi. Gimana, Mbak? Gak nyadar. Udah jadik, Kak? Nuggetnya udah jadi? Belum. Kan masih kukus tadi. Kan bikin porsi banyak. Yang dua setengah setengah itu, ya, Mbak? Ini kukusan keberapa? Iya. Udah kukusan keberapa, Mbak? Udah kukusan keberapa? Kan sekali dandangnya gede. Sekali ngukus. Jadi disusun. Oh, disusun. Gak apa-apa tuh yang bateri. Disusun gitu gak apa-apa, ya? Gak apa-apa. Yang penting matang. Iya, tapi emang agak lama. Jadi ngukusnya agak lama. Karena... Gak apa-apa ya. Yang penting matang, ya, Bu? Iya, yang penting matang. Nanti kalau udah jadi, saya share di grup. Asik. Mantap. Mantap. Kayaknya ngeliat di grup aja, aku bisa berkini. Saya kalau bikin sedikit bingung. Menggoda banget. Saya kalau bikin sedikit bingung. Bu Mega, kan anak saya pada doyan. Oh, oke. Anaknya berapa, Bu? Anak saya senang, sih. Tak lihat, tuh. Ya. Dua kilo setengah itu buat makan berapa kali makan, Bu? Kalau konsumsi... Gantarkan itu. Oh, iya. Berkali-kali makan. Nanti kan taruh di kulkas. Jadinya, nanti kalau itu tinggal goreng, kalau pengen tinggal goreng, gitu. Hebat. Kalau di kulkas biasa, paling lama satu minggu ya, Bu. Jangan kelamaan. Kalau di kulkas biasa. Kalau taruh di freezer? Kalau taruh di freezer kan bisa lama. Dia bisa satu bulan. Iya, makanya saya taruh di freezer. Iya. Tapi kalau misalnya di vakum, dia bisa enam bulan. Oh, iya. Di kulkas biasa juga. Kalau misalnya satu minggu, rasanya biasanya agak kurang-kurang. Sih, biasanya aku suka taruh di kulkas biasa itu cuma paling lama tiga hari. Gitu aja. Kalau simpen? Saya biasanya di freezer. Kalau simpen di perut berapa hari? Dulu saya pernah bikin. Dulu saya pernah bikin, tapi enggak. Enggak ada susu. Terus, pokoknya beda deh. Kita otodidak, tapi rasanya kurang. Kurang mantap. Insya Allah lebih mantap kali. Pake susu itu emang jadinya beda ya? Dia tambah gurih, terus tambah... Sepertinya beda. Lebih sedap lagi pokoknya deh. Tambah sehat juga, pakai susu. Iya, benar. Makanya lengkap, kan? Terus kalau, ya itu tadi, harga jualnya sebenarnya juga enggak terlalu yang kemahalan atau kemurahan. Kalau dibandingin sama pabrikan, kita boleh compare itu sebenarnya harganya sama. Tapi coba dibandingin rasanya. Aduh, jujur banget. Butri. Butri. Enggak. Kalau misalkan bikin nugget pisang, sama enggak kayak gitu campurannya? Enggak maunya tepung-tepungnya. Nugget pisang? Beda itu nugget pisang kan kue ya, ada jenisnya kan? Iya. Iya, nanti kalau kue itu dia harus ada taste-tepungnya itu manis. Iya, mau enggak ada maizena juga? kayaknya enggak. Kayaknya enggak deh, Bu. Oh, enggak. Saya lupa, Bu. Saya kebanyakan masak, jadi kadang suka nyontek resep saya juga. Oh, iya. Ini anak saya kan bikin nugget nugget ayam. Terus besok bikin nugget pisang. Nanti saya tanyain apa namanya, resepnya. Ini resep saya segini, Bu. Ini resep semua. Ini hasil kreasi sendiri, bukannya ambil-ambil dari mana-mana. Jadi, saya kadang suka iseng, terus saya bikin gitu kan, terus saya catat, nah udah nih, jadi segini nih. Jadi, kalau misalnya yang jarang saya bikin, saya harus lihat lagi. Tapi, kalau misalnya yang saya sering bikin, saya bisa hafal. Iya. Ini bisa jadi. Terima kasih, Putri. Saya masih proses nunggu. Nunggu pengukusan. Ibu, kayaknya paling sabar karena ibu 2,5 kilo fokusnya agak lama. Karena banyak bikinnya. Lagi diuji kesabarannya, Bu. Karena cuma satu telurnya, ibu 10 ya. Iya. Satu itu kukusannya juga gede juga ya. Lumayan ya. Gede yang ukuran 15 liter. 15 liter. Gede banget. Cuma biasa orderan juga? Biasa terima orderan? Oh, enggak. Biasanya nastar. Oh, nastar. Tapi tahun ini enggak. Ibu, 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 ibu. Iya, ibu. Kenapa? Saya mau tanya. Kalau saya mau goreng, baru saya panirin, tepungin terigu sama panirin, boleh enggak? Boleh, tapi tadi ibu harus taruh dulu di kulkas supaya dia set. Apa itu set? Apa ya? Biar tepung panirnya itu menengkap dengan kumpurna gitu. Bahasanya set gitu? Iya, ceritanya gitu. Thank you. Mana yang udah jadi? Udah dong. Mana, Mama Kenny? Malu, ah. Iya, malu, ah. Mana, dia digoreng belum, Bu? Bisa, udah. Tunggu bentar ya. Oke. Oke. Mbak Tri, makasih loh, Mbak Tri. Terima kasih loh, Mbak Tri. Sama. Sama melihatnya kayak gini pada, itu ya, pada praktek, terus pada bilang katanya enak, Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti berhasil. Sukses, sukses. Gimana, Bu? Coba digigit, digigit. Digigit, digigit. Coba, kraw. Enak, Mbak. Nanti, nanti beberapa jam, dia akan kempes. Dia nggak akan kempes nuggetnya. Enak. Mau, ah. Mbak Tri, ini biasa, satu ibu ini, emang selalu nggodain saya, Mbak. Cacol-cacol saus gue, cacol saus. Mayonaz, mayonaz. Pakai mayonaz, enak. Iya. Betul. Udah dulu ya. Iya. Selamat makan. Selamat makan kayaknya. Nanti bantuin. Makanya gede-gede, tuh. Nih, tuh. Nggak boleh kecil-kecil. Biar puas. Biar puas. Tawa terus, ya. Masih ada lagi? Masih ada lagi yang belum jadi? Ini kayaknya Mbak Sara udah jadi profile pic-nya, nih. Mbak Mega sudah jam 4.17, saya belum asar. Oke, ya. Nanti dilanjut di WhatsApp, ya. Nanti dilanjut di WhatsApp aja. Makasih banyak, Mbak Tri, untuk pembelajarannya hari ini. Sampai jumpa lagi. Ini semuanya, ya. Yang masih online. Dadah. Dadah. Ibu-ibu. Ibu-ibu itu... Pala, biji pala. Ada, biji pala kan ada yang itu. Biasanya 2001 itu. Itu buat ngilangin. Ditarut. Biasanya kalau itu ditarut. Buat ngilangin aroma. Misam-misam. Halus. Ayo bikin-bikin di rumah. Harus di... Ayamnya. Kalau mau prakturnya halus. Tadi berapa sih? Berapa itu? Berapa. Yang di sini lagi dipraktikin ayamnya. Satu resep 250. 250. Ibu-ibu masih ada yang online. Mbak Mega. Baru diangkat satu. Mana tuh? Baru diangkat satu, Bu. Waduh. Baru diangkat satu. Baru satu diangkat. Itu loyangnya gede amat, Bu. Iya. Pancinya besar. Luar biasa. Mbak Mega, aku pamit ya. Iya, iya. Sampai jumpa lagi di sesi Ketika Gak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Aku beresin dulu ini. Berantakan. Iya. Makasih Mbak Mega. Iya, sampai ketemu. Dah. Loyangnya gede banget tuh, ya ampun. Bikin kue. Emang loyang bikin nastar sih itu ya. Iya, saya kalau bikin nastar. Makanya loyangnya gede banget. Niat buat jualan enggak, Bu? Bayu udah jadi. Nih, disimpen nih. Disimpen nih, disimpen. Disimpen tuh. Tuh. Wah. Difotoin ya, Maken? Tuh. Difotoin ya? Enggak, ah. Enggak, malu. Malu. Lagi. Biar cepet adem. Dikipas anginin. Pasin. Iya. Enggak sabar, pengen buru-buru motong anak saya. Oh. Ya ampun. Dipegangin gitu, dikipas anginin. Ayo, Bu. Semangat lah, Bu. Difoto dulu, Bu. Pake sama loyangnya, Bu. Oh iya, foto dulu, foto dulu. Itu, ini belajar nugget hasilnya paling besar hari ini. Iya, nanti ini sama nisangnya. Apekaun. Jangan, duang. Aku jatuh tangan. Biar jatuh tangan. Foto. Biar tangan dulu ya? Itu... Eh? Biar dimasukin. Enggak, itu biar tangan. Lagi motong. Yang lain kemana, ya? Yang lain udah lagi goreng, Bu. Lagi goreng, ya? Udah lagi goreng makan. Wow Oh 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 Oke Ditungguin ya Jangan dibuka semuanya Iya buka semuanya Gitu kan Udah Nih di Kamu udah cuci tangan Tangan Nih Ya Dianggap bisa nggak Kak Ini Nih 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 Ini Di Kecelu Kak Bantu kita biar cepat Kak Nih Terus Nih Oh Kakak yang bagian ini Kak Ada yang bagian itu Jadi tangannya nggak Nggak itu Nggak lengket Kamu bagian ini Ntar taruh sini Padahal Ayo Pak Ayo Pak Ayo Pak Ayo Pak Jangan jauh-jauh dong Itu Terima kasih Kami Sekali Terima kasih Mbak Mbak Ini, loyang Mbak, sesinya aku akhiri ya Mbak Oke Nanti jangan lupa di foto-foto ya Mbak Semuanya Ya, siap, siap Mbak Heri, Mbak Siap Jangan lupa di foto bersama hasilnya Wah Wah, ini dibantuin, ada tenaga bantuan Ya, tuh anak-anak saya Ya, terima kasih ya Mbak Mega, Bu Mega Terima kasih Sampai ketemu lagi di sesi dua Siap, siap, siap Semuanya Terima kasih ya Sudah ikut di Rumah Pintar Menyapa Ini masih ada beberapa yang masih Ini Oke Mbak Mega Beli lah Jangan lupa di foto Nanti kalau sudah bikin Kalau sudah pulang ke rumah Ya Oke, siap Ya, terima kasih Oke, siap Aku live ya Ya, aku live ya Ya Kapan itu Mbak Mega? Kapan? Dua minggu dari sekarang Nanti infonya akan aku update terus Di grup Rumah Pintar Menyapa Sekali Seperti biasa Nanti aku akan share Untuk Oke Kapan kesiapannya Sama jadwalnya Oke, siap Oke, aku live ya Oke Sampai ketemu ya Ya Sampai ketemu ya Bye 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 Ini udah maka Mau dimakan langsung Ini udah maka Ini 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 coba Jangan Nah Ini Enak 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 katanya Enak Rasanya lembut Lembut Waduh Kalau doyan itu Kayaknya dua setengah kilo Saya udah nyobain Dua setengah kilo Saya kalikan aja Saya kalikan aja Itunya Bahan-bahannya Rasanya lembut ya Kayaknya itu dua hari Habis mbak Yeah Yeah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.